Pemirsa, solusi pembayaran pengobatan ditawarkan sebuah klinik kesehatan di Cianjur, Jawa Barat. Pelayanan dan pengobatan selama Ramadan dibayar dengan membaca satu juz Al-Quran. Kumandang ayat-ayat suci Al-Quran terdengar dari salah satu ruangan di sebuah klinik kesehatan di kecamatan Sibeber, Cianjur, Jawa Barat. Pengobatan ini ditujukan bagi warga yang kurang mampu. Dengan membacakan Al-Quran sebanyak satu juz, pasien bisa mendapatkan pelayanan, pemeriksaan, dan pengobatan secara gratis di klinik ini. Pembacaan satu juz Al-Quran dapat dilakukan pasien maupun diwakilkan oleh anggota keluarga maupun kerabat. Program ini mencuri antusias warga. Dalam satu hari pasien yang mengikuti program ini antara 15 hingga 20 orang. Menurut salah satu kerabat pasien, dengan adanya program pengobatan ini, sangat membantu bagi warga yang kurang mampu. Selain dapat berobat, pasien juga dapat menambah pahala selama bulan suci Ramadan. Saudara, kebetulan itu tetangga saya Pak, Ibu Soeba, kebetulan beliau itu lagi sakit, kerja peninggungan untuk berobat, ya kebetulan kita mendengar ya ada program gratis berobat dengan mengaji satu juz. Beliau bilang, aduh saya tidak sanggup untuk mengaji, yaudah biarin saya aja yang ngaji untuk melakukan ini. Jadi bisa diwakil ya? Bisa diwakilkan juga, kalaupun beliau tidak sanggup untuk mengaji. Berapa juz yang ngaji? Satu juz kebetulan. Ide program pengobatan ini berawal dari banyaknya pasien yang tidak mampu untuk membayar biaya pengobatan. Program sebagai cara alternatif membayar pengobatan dengan membaca ayat suci Al-Quran sebanyak satu juz. Ini adalah program yang sudah berlangsung sudah lama, itu sudah berkali-kali pendiri, sudah 9 tahun. Kemudian dan insya Allah program ini tidak hanya bulan Ramadan saja, tapi ini selama berkali-kali pendiri kami akan melaksanakan program ini. Di mana program ini itu kami ya menyasar bagi mereka-mereka yang tidak mampu, ya tidak mampu untuk berobat ke dokter, kemudian dengan program ini mudah-mudahan bisa membayar mereka. Ada pun dari alasan kenapa program ini dilaksanakan, yaitu ketika itu ada pasien yang datang berobat ke dokter, kemudian mereka mengumpulkan uang, kemudian mereka tidak mau dianggap tidak mampu, tapi mereka ingin berusaha dulu. Sehingga dengan program ini diharapkan mereka yang tidak mampu, tidak usah kita bilang tidak mampu, tetapi mereka kita lindungi harga diri mereka, yaitu dengan cara berbagi alternatif untuk bisa mendapatkan pengobatan gratis bagi mereka yang tidak mampu, salah satunya yaitu dengan membaca Al-Quran. Kegiatan pembayaran pengobatan dengan membaca Al-Quran ini bahkan telah berjalan selama 9 tahun di setiap bulan Ramadan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, ANYUS, melaporkan.